Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Ksi Andi, Kioscom Channel. Saya punya rekomendasi spek tinggi, tapi mumpuni untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat seperti 3D rendering berat, coding berat, 3D mapping berat, bahkan gaming di 4K, tapi harganya tidak terlalu tinggi seperti RTX 4090, bro. 4090 sudah diborong Cina, bahkan sampai sekarang peminatnya masih banyak, barangnya langka, tembus di 35 juta lebih, bahkan ada yang 40 juta untuk seri tertentu. Tapi daripada kamu membeli itu, mending kamu arahkan ke bawahnya, tapi di bawahnya ini sudah ada VGA baru lagi, sebenarnya sudah sekitar 3-4 bulan yang lalu ya, loncengnya sudah pernah saya ulas, cuma sekarang saya ngulas lagi versi yang lebih garangnya, bro. Jadi VGA itu ada kastanya, misalkan 4060 ada yang versi biasa, tengah tinggi, 4070 biasa, tengah tinggi. Nah, kali ini saya akan mengulas VGA RTX 4080, tapi kasta paling tinggi, bro. Yaitu kasta ROG, ini adalah Asus ROG 4080, super. See you down. Keren banget ya, bro ya. Jadi Asus itu memiliki banyak versi ya, mulai yang biasa, ada yang turbo, ada yang dual, itu versi murahnya, terus naik lagi ke TUF, itu versi sudah mulai ke entusias. Versi sultannya disebut ROG, mulai dari VGA, keyboard, mouse, monitor, casing, dan lain-lain. Jadi kalau PCmu full ROG, berarti kamu sultan. Nah, kayak gitu, bro. Ini adalah dosenya seperti ini. Wah, cakep ya. Ini dipajang di belakang gini, ciamik sora, bro, pada waktu kamu streaming ya. VGA-nya gawode banget, puanjang. Ini sudah memakai PCI-5, harus pakai VGA stand seperti ini. Karena berat banget VGA-nya, bro. Jadi harus pakai VGA stand. Ini VGA stand-nya juga dari metal. Nah, seperti gini, bro. Terus, rekomendasinya apa kalau pakai VGA 4080 Super Asus ROG Strix ini ya? Kalau pakai Intel Core i7, boleh. Intel Core i9, lebih ciamik sora. Generasi ke-13, oke. Generasi ke-14, lebih ciamik sora. Mau F, mau K. Kalau KS, joss, bro. Pakai R7, 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 R7. Oke, motherboard-nya wajib pakai Z. RAM-nya ya jangan pelit-pelit ya. Sekalian saja 64GB. Karena memori itu murah, bro. Kecuali storage. Storage itu mahal banget sekarang. Nggak tahu, SSD naiknya kok gila-gilaan nih. Hampir sama dengan NVMe ya. Kayak gitu, bro. Ini saya pakai 64GB, pakai motherboard Z. Prosesornya pakai yang F-series Intel Core i7. Terus kalau untuk storage-nya di sini saya pakai Adata. Adata seperti ini. Jadi ada Legend 800 atau 850 Lite di 1TB, bro. Terus kalau untuk power supply-nya sebenarnya itu minimal di 750W. Tapi saran saya di 850. Biar kamu tidak perlu nambah atau beli power supply lagi kalau kekurangan daya. Karena kan kalau PC gaming atau PC editing full seperti gini itu kita kan kepingin nambah fan, nambah ini, nambah ini, membutuhkan daya. Biar nggak ganti-ganti, bro. Kamu bisa pakai rekomendasi dari saya. Ini adalah ROG Strix 850W Gold Aura Edition. yang ngeri. Ini Sultan punya ini, bro. 850W. Nah, ini sudah ATX 3.0. Jadi sudah support sama RTX 4080, 4090, karena dia memakai PCIe 5.0, bro. Ini full modular ya. Jadi PSU full modular adalah PSU yang bisa dilepas-lepas kabelnya seperti ini. Bodinya metal, memakai headsink dari ASUS ROG. Jadi beda headsinknya bukan bikinan dari pabrik. ASUS ini kan pesan ke pabrik, bro ya. Jadi dia membuat desain sendiri untuk sistem pendinginannya. Di sini ada RGB-nya, di sini. Nah, ini kamu bisa scene, memakai VGA bisa, casing bisa, keyboard mouse bisa, bro. Asalkan casingmu transparan ya. Terus, habis gitu, kalau kipasnya sudah aksial tech fan. Ini teknologi dari ASUS, jadi airflow-nya lebih bagus. Memakai dual ball bearing. Terus, silent. Dan garansinya nge-worry, bro. 10 tahun, bro. Wih, PSU itu garansi paling lama 5 tahun lho. Ini ASUS ROG ini di 10 tahun. Kalau casing, bebas, bro ya. Kamu bisa pakai yang seperti ini atau full ATX. Tapi kalau untuk sistem pendingin, jangan ditawar-tawar ya. Minimal itu di 240 mm. 360 lebih baik. 480, sultan, bro. Terus, kalau sistem airflow, banyakin di fan. Karena hardware-nya ini mahal-mahal, panas. Otomatis butuh sirkulasi udara yang bagus. Estimasinya antara 35 sampai ke 40 jutaan lah. Kalau kamu ingin ngerakit lebih di atasnya lagi, 40-90, ASUS ROG Strix, ya bisa tembus 60 juta, bro. Keren banget desainnya. Ini di 3 kilo lebih. Saya suka perpaduan antara merah, biru, ketemu krom. Ini bodinya metal ya. Full metal semua. Memakai fan reverse. Jadi ada yang muter sebelah sini, ada yang muter sebelah sini. Jadi dibalik-balik gitu fan-nya. Memakai teknologi aksial fun tech. Jadi airflow-nya lebih bagus. Sama aja dengan PSU yang tadi, bro ya. Kalau untuk fan-nya, disini adalah bagian untuk RGB. Jadi kamu bisa scene pakai armor crit. Nah, kalau yang sebelah sini ada Republic of Gamers. Ini juga sama. Ini nyala RGB bisa di scene. Jadi yang di scene itu, bagian sebelah sini sama sebelah sini. GeForce RTX tidak bisa di scene. Ini memakai PCIe 5.0. Jadi wajib pakai PSU-ATX 3.0 ya. Nah, heatsink-nya ini yang camisoro, bro. Ini ukurannya di 3.5 slot memakai Vapor Camber yang sudah dipatenkan. Teknologi Vapor Camber ini memiliki 5 pipa. Jadi dia bisa turun 5 derajat. Nah, makanya ASUS itu memiliki kasta macam-macam, bro. Ada yang turbo, ada yang TUF, ada yang ROG. Kalau ROG, kamu bisa mendapatkan fitur ini tadi, bro. Cakep ya, sistem pendinginannya ya. Nah, terus kalau untuk PCB-nya itu lebih kecil. Jadi sistem pendinginannya itu benar-benar diarahkan ke heatsink. Jadi, segini itu PCB-nya cuma segini, bro. Nah, di sini-nya itu lubang. Kayak gitu, bro. Terus, kalau untuk bagian sini-nya, wih, cakepnya. Nah, ini kan saya bilang lubang. Nggak ada PCB. PCB-nya hanya di sebelah sini aja, bro. Cakep ya, timbul. Metal semua, bro. Eh, gila, metal semua. Ini chrome. Ini strik. Di sini tempatnya untuk prosesornya dari GPU. Panasnya dibuang. Wah, cakep. Bahannya berkualitas banget. Nggak ada RGB-nya. Jadi, dia hanya murni pendingin. RGB-nya hanya ada di sebelah sini, bro. Di sini ada settingan untuk boosting sama biasa. Memakai PCIe 4.0. Ini heatsink-nya 3,5 slot. Jami Soro, bro. Di bagian slot-nya sini ada 1 HDMI dan 3 Display Port. Kalau untuk bagian depannya ada Republic of Gamer. Di sini ada 2 slot fan connect. Jadi, kamu bisa pasang fan eksternal. Kalau ingin mendinginkan ini lebih maksimal, kamu bisa pasang fan. Posisinya bebas, kamu taruh di posisi casing sebelah mana. Terus, kalau sudah ROG strik, itu kualitas power delivery-nya itu berbeda, bro. Kamu bisa lihat gambar di sini, bro. Nah, itu sudah kualitas premium. Jadi, power delivery itu yang menyuplai daya ke prosesor GPU. Nah, makanya strik lebih mahal daripada TUF, lebih mahal daripada turbo sama dual. Terus, perbedaan sama 4080 biasa itu ada di Kuda Core, Boost Clock sama, Teraflop 16GB sama, 256-bit sama, dan GDDR 6X. Terpaut harganya di 2-3 juta, bro. Terus, kalau Dice S-nya di 379 mm, 45.000 million transistor, PCI 4.016 kali, Kuda Core-nya di 10.240, serisnya cuma sekian ratus, ya dikit banget ya, bro. Tensor Core-nya 320 lebih tinggi, RT Core-nya juga lebih tinggi, 80, L2 charge-nya 64, FP16 half-nya untuk theoretical performance ya, Teraflop, di 52,2. Terus, sukes PSU-nya 700, Watt TDP-nya di 320 Watt, bener-bener sangat irit. Oke, sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan software benchmark. Kamu bisa lihat performa dari Asus ROG Strix 4080, super, bro. Cami, soro. Sekarang saya coba di 3D Mark, ini di Timespa Extreme, skornya 13.175, graphic skornya 13.580, ngawari ya. 11.274 untuk CPU. Nah, kalau untuk panasnya ini terlalu dengan baik, Asus ROG Strix 4080, super di 55 paling tinggi, 62. 62 untuk tes GPU. Ini adalah tes CPU, turun ke 41, dengan clock yang stabil, 2,7 sekian, bro. Clock-nya stabil ya, 2,7 sekian. Cuma patuh tes CPU, dia langsung turun. Oke, seperti itu. Saya tes di BESMA GPU, skornya di 32,83. Ini adalah tes Vulkan, bro. Di 4G, rata-rata mendapatkan FPS di 30-an. Nggak sampai 40 lah. Temperaturnya 54, clock-nya metok 2790, 300 Watt, membutuhkan VRAM 3,4, bro. Ini tes Vulkan, ya. Sekarang saya tes di DirectX 12, ini GPU skor basic real, apa ini ya, Relic of Life. Sekarang saya tes di DirectX 12, benchmark Relic of Life. Ini mendapatkan FPS di bawah 20 FPS, 13 FPS ini, bro. VRAM-nya 4,3, pemakaian 100%, GPU power-nya 310 Watt, clock-nya 2760, panas dari GPU-nya terhandle dengan baik, nggak sampai jebol di 60 derajat. 57 sampai, ya 57. 57, 56, 57, 56. Kayak gitu, bro. Tadi Vulkan, DirectX, sekarang saya coba di tes OpenGL pakai Geeks 3D, jangan lama-lama, karena ini bisa merusak VGA, bro. Dengan TDP tinggi, panasnya masih bisa terhandle dengan baik, masih di bawah 60 derajat. Kamu bisa lihat itu, loh. Pada waktu TDP-DDP 300, clock-nya paling mentok, di bawah 60 derajat, bro. Jadi, sistem pendinginan dari ASUS ROG 4080 Super ini, Xiaomi Soro, ya, bro. Jangan lama-lama kalau pakai ini, bro. Ya, 5 menit, 10 menit. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya coba di V-Ray Benchmark. Ini jalan di 200 Watt, panasnya di 40 derajat, clock-nya 2,6 sampai 2,7. Berarti pada waktu tes V-Ray, panas dari GPU ini terhandle dengan baik. Terus, kalau untuk skornya di 4096. Nah, eh, 29. 40290. Dibandingkan dengan yang lain, kamu bisa lihat di sini. Kalau tadi plug-in, kalau sekarang software khusus untuk 3D rendering. Rendering aja ya, bukan editing. Ini dari Lumion 12. Buset. Rata kanan semua. Cuma RAM-nya aja yang kurang ya. Rekomendasi di 64GB. Kalau ini di 32GB, bro. Cami Soro kalau dipakai untuk Lumion 3D animasi. Sekarang temennya, di Vive Render itu skornya... Boom! Waduh, rekomen semua, bro. Rekomen semua, kecuali memori dari 64GB. Dipakai 3D animasi, Cami Soro. Kalau dipakai untuk render Blender ya, 480 Super ASUS R registrik ini cuma 9 detik. Wuss! Hai, gitu, bro. Oke, sekarang saya coba di Nero Benchmark. Ini adalah software khusus untuk tes AVC encoding-dekoding H264, Metaverse, AI Tekking. Ini tes untuk CPU dan GPU. Saya fokusnya ke GPU aja ya. GPU skornya di 9505, dipakai AVC encoding-dekoding, jebol, bro, di atas 3000. 5645, dipakai Metaverse, jebol, di atas 2013364. Performa dari PC ini adalah 99%. Jadi PC-nya tidak battle-neck, bro. Cami Soro ini. Kita coba Unity di 4K. Nah, itu kamu bisa lihat. Upscale mode saya bikin aktif ya. Jadi tidak ada namanya DLSS atau FSR. Jadi asli dari GPU membaca. 34 FPS dong. Ujiami Soro ini, bro. 34, 36, 36. Ujiami ini. GPU-nya panasnya terendal dengan baik. Di bawah 60, hampir semua. Tadi itu di bawah 60 derajat ya. Clock-nya mentok 206 Watt. Alokasinya di 8,5 Giga. Oh, 272. Nah ini, bro. 272 Watt. 17 FPS. Wih. Ini mulai agak berat ini. Karena sini yang dibaca, sudah mulai detail. 17 FPS, bro. Yang pertama-tama jebol 30 ya. Begitu masuk sini, langsung 16 sampai 17. GPU power-nya tadi naik dari 206, langsung naik ke 275. VRAM-nya masih tetap. Prosesor tidak bekerja, karena ini tidak ada what if-nya. Tidak ada perintah-perintah yang perlu dipikirkan sama prosesor. Jahami ini, detail ini. Cuma sayang, software ini sudah tidak lagi di-download bebas. Jadi saya termasuk beruntung sudah download master-nya ini, bro. Berat banget. Seperti nonton film ya, kualitas gamenya. Kita coba game ringan, Benchmark Street Fighter V di 4K. Quality Max, itu mentok FPS-nya ya, 60 FPS. Jadi sudah di-lock, bro. Jadi sudah. Mentok rata kanan, smooth banget. Wuh, udah jami, Sarah ya. Seneng kalau lihat Street Fighter lagi tengkar kayak gini, bro. Apalagi Changli. Ini prima donna ini, bro ya. Apa yang kamu lihat? Oke, lanjut. Kita coba. Aga atasnya F1. Nah, ini settingannya di 4K, rata kanan. Mendapatkan 140 sampai 150 FPS. GPU panasnya di 56 derajat, terendol dengan baik. Clock-nya mentok, membutuhkan daya 310 Watt, hampir ya. 307, 309. VROM-nya 7,5 GB. Pemakaiannya 95%. 80 sampai 95%. Mulus banget di 4K. Karena 4K itu kelihatan detailnya kayak gini. Wah, jami ya. Mantep. Kita agak naik lagi. Ya, kita coba di Spider-Man 4K. DLSS on. Very high ya. Rata kanan semua ini. Gambarnya pasti akan detail ini. Ini settingannya seperti ini. Nah, itu ya. Ray tracing-nya juga saya on-kan. Refleksi resolution-nya itu very high. Ini pasti ngotot ini, bro. VGA-nya. Kita akan lihat. Oh, panasnya masih stabil lah ya. Di bawah 60 derajat. Clock-nya mentok. VRAM-nya 10,2 GB. Sehingga 219 Watt. Oh, lebih irit ya. Kalau F1 tadi 310. Ini beda 100 Watt daripada main F1. Oh, karena peran dari CPU, bro. Karena game ini kan banyak Watt-if-nya ke sini. Ada scene baru ke sini. Ada scene baru. Ada pemrograman baru. Otomatis panas dari prosesornya juga ikut naik. D157. Terus pemakaian 46%. Jadi prosesornya ikut bekerja. Jadi antara CPU sama GPU, kalau untuk Spiderman ini, dua-duanya bekerja, bro. Tapi tetap GPU nomor 1 bekerjanya, bro. Jami ya. FPS-nya 100. Wih, 130. Wih, 140. Buset. 4K loh ini ya. Yamisoro ini. God of War. Nah, itu 4K. Terus Ultra rata kanan. Mendapatkan 200 FPS. Buset. 186-200 ya. Tembus dari 200, bro. Panasnya di 60. Oh, lebih panas ini. Lebih panas. Daripada F1. Daripada render-render. Ini lebih panas. 60 derajat. Clock-nya mentok. Power-nya sama aja dengan F1 di 300. VRAM-nya lebih sedikit. Tadi kan 10,2. Ini 8,2, bro. Weh. Perat banget ini. Ini 4K ya. Game termasuk game Rakus VGA ini. Wah, jami. Ini yang paling saya suka adalah ceritanya, bro. Prosesor tetap bekerja. Ada what if-nya. Tapi pada waktu adventure. Tapi kalau udah kayak sinsin boss kayak gini nih. Prosesor tidak terlalu bekerja lebih tinggi ya. Hanya 30% pemakaiannya, bro. Kita coba di Cyberpunk. Ray Tracing Ultra 4K. Tembus 100 FPS. Everett-nya 112. Pemakaian VRAM-nya sama aja dengan Spider-Man di 10,2 GB. GPU power-nya juga sama dengan F1. 300 Watt. Panasnya terhandle dengan baik. 57. Clock-nya mentok, bro. Weh. Ini peran prosesor nggak ada karena ini lagi benchmark. Tapi kalau kamu nge-game. Mulai kanan-ngiri, kanan-ngiri. Nah, peran prosesor sudah mulai naik. Karena udah dibaca nih, bro. Kesini terjadi apa? Kesana terjadi apa? Kalau naik mobil gimana? Nah, ini gimana? Prosesor sudah mulai mikir. 4K, Ray Tracing Ultra, 112 FPS. Everett. Cami ini. Oke, seperti itu review dari Asus ROG Strix. 4080 Super. Lumayan, bro. Buat para Sultan. Daripada kamu menunggu 4090 yang rare item. Dan harganya turun. Kayaknya impossible deh. Karena Gina ini masih terus mencari AI chip yang ada di 4090. Berarti akan tetap langka. Nah, seperti itu. Kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi. Ini PT Sempurna ya, distributornya. Jadi di PT Sempurna ada diskon gede-gedean untuk di bulan ini, bro. Mendekati Lebaran. Linknya ada di deskripsi. Saya Dede Sikrishan, di Gaskam Channel. Salam Teknologi. Ciam Isarao. Sikrishan, di 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 Sikrishan.